Ya balik lagi di Papio Channel ya sekarang kita ada di Kambuna bungalow jadi dia seperti ini teman-teman banyak kayak bedeng-bedeng gitu ya ini baru dibangun nih kayaknya masih baru banget ini bedengan ini parkirnya di sini aja terus di depannya itu pantai ya kita lihat saat viewnya dulu nanti baru kita masuk ke kamar nah ini bedeng-bedengannya gitu ya teman-teman ya oke nah ini pantainya teman-teman jadi kayak private beach gitu tuh ya situ ada main biliar ayunan kita lihat dulu ini ini pantainya nih tuh nah itu ya turun lah nanti sore ya ini terlalu panas tuh tapi di pinggir-pinggir ini aja nggak boleh ke tengah-tengah nah disitu juga ada ya hotel-hotel jadi hotel-hotel itu langsung ngecop pinggir pantai guys jadi kalau orang umum yang nggak bisa kayaknya ini buat nongkrong sore nanti buat santai-santai ada ayunan juga disitu gimana ini enak tuh bisa santai juga disitu tuh atau ayunan disini juga ada ayunan enggak ayo duduk enggak bau kopi disitu ada tempat main biliar juga teman-teman nah ini udah main biliar nih nah ini bedeng yang kami pesen teman-teman ya di depan ini ada buat nyantai-nyantai gitu ya nah ini kita masuk aja ke bedeng yang kami pesan nah disini ada satu kamar gini bed yang kecil terus ada bed yang besar juga teman-teman terus disini ada lemari dari kayu atasnya ini ada kipas tapi ini ada AC ya teman-teman ya ada lampu lukisan seperti itu ini ada AC-nya guys jadi tenang aja lalu kita masuk ke sini ini apa nih WC ya WC-nya WC-nya bagus ada wastafel, cermin WC-duduk ada showernya juga ini ya cukup ke sini yang ini coba ya kita buka kalau nggak bisa dibuka ini oh nih aja pintu ke belakang sayang nggak bisa dibuka nah seperti ini teman-teman jadi cukup oke ya oke guys tuh ada kasur yang ini juga Odi bobok disini nanti nah seperti inilah kira-kira nah ini Odi yaudah gitu aja teman-teman ya review Kambuna apa tadi namanya Kambuna Homestay Bunga Loh Kambuna Kambuna Bunga Loh kita mesinnya di Agoda teman-teman oke gitu aja ya jalan-jalan kita kali ini ikutin terus perjalanan selanjutnya kambuna like bunti ya